Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di tayangan video kali ini ya Pernah enggak kalian memelihara hewan pengerat satu ini di rumah? Kalau pernah atau di rumah punya Pasti kita ternyang-nyang sama panggilan dari mereka yang seperti minta duit-duit gitu ya Hewan pengerat satu ini sering kita sebut marmut atau guinea pig Mereka sangat cocok dipelihara dan terkenal sebagai hewan yang sangat ceria jika mereka hidup berkelompok Tapi jika mereka sendirian maka akan mudah stres dan enggak bersemangat Meskipun namanya ada pignya, tapi hewan ini bukan dari jenis babi ya bro Mereka adalah hewan pengerat yang menyenangkan dan cerewet Mereka juga ramah anak dan sering dianggap sebagai hewan peliharaan pertama yang sempurna untuk anak-anak Mereka punya keunikan tersendiri dalam diri mereka dan kehidupannya Usahakan jangan memelihara marmut hanya satu ekor karena mereka gampang kesepian dan mudah bosan Peliharalah setidaknya 3-4 ekor sebab mereka akan bahagia jika hidup berkelompok Dan yang paling penting adalah kesehatan mental serta fisik mereka bergantung pada temannya Tahukah kalian bahwa marmut adalah hewan yang memakan kotorannya sendiri? Mereka memakannya untuk memastikan bahwa mereka menyerap semua nutrisi yang mereka butuhkan Marmut termasuk hewan yang sangat membutuhkan banyak ruang Mereka suka berlarian dan menjelajah kesana kemari Terutama jika mereka memiliki banyak terowongan dan tempat yang aman untuk bersembunyi juga Mereka punya jam tidur sebentar di siang hari dan selebihnya begadang Mereka sering makan tapi sepertinya gak pernah kenyang Ketika mereka mempunyai makanan adalah termasuk proses penggilingan gigi mereka yang berjumlah 20 gigi agar terus tumbuh Jika kalian punya marmut, pernah gak kalian meneliti jumlah kaki bagian depan dan belakang? Umumnya mereka mempunyai jumlah jari kaki depan dan belakang yang berbeda yaitu 4 untuk jari kaki depan dan 3 untuk jari kaki belakang Habitat mereka sudah tidak lagi ditemukan di alam liar Mereka adalah hewan peliharaan yang suka menyapa manusia dengan berbagai panggilannya Kadang menjerit seperti minta duit Kadang mendengkur morok kadang seperti bluit kadang juga dengan sebuah celetukan Masing-masing komunikasi tersebut memiliki makna tersendiri ya bro Marmut juga unik banget yaitu ketika betina melahirkan maka si jantan akan mendengkur sambil berjalan lambat Kemudian mengamini si betina dan begitu seterusnya Jadi mereka tidak memiliki musim kawin Wah bandut juga ini si jantan, baru juga si betina lahiran udah main hajar aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!